Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat youtuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu mengikuti konten-konten Ayah Saddam. Di sini Ayah Saddam, mudah kembali bersama Radio RAS yang ada di channel Ayah Saddam. Kembali lagi kepada untuk seluruh para sahabat-sahabatku, para sahabat pendengar, para pendengar setia, penggemar setia, dan termasuk sahabat-sahabat di luar negli sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya pribadi selaku semua acara Radio RAS yang ada di channel Ayah Saddam mengudara kembali untuk Anda dalam acara banyak-banyak seputar di dunia lain. Kali ini saya memang masih dalam perjalanan dari studio alam. Sengaja saya pribadi menyempatkan waktu untuk melanjutkan, membacakan atensi-atensi yang belum saya bacakan. Kembali lagi untuk seluruh sahabat-sahabatku, semoga kita selanjutnya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Mindahya yang ada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bung Jepri walaupun hanya melalui atensi. Mudah-mudahan atensi saya cepat dimuat Bung Jepri ya. Jadi begini Bung Jepri, simple aja ya, saya punya hubungan pacara lah begitu Bung Jepri. Tapi di satu sisi saya tidak menyukai Bung Jepri, saya tidak menyukai tapi dia menyukai saya, tapi kami tetap baik-baik saja. Tapi entah kenapa Bung Jepri, dalam satu bulan ini setelah dia mengatakan, kenapa kamu tidak menerima saya, kita sahabat saja saya katakan ini. Kalau kita tidak sahabat, kita pacaran, persahabatan kita akan hilang, saya katakan demikian. Saya bicara baik-baiklah seperti itu. Tiba-tiba setelah saya mengatakan seperti itu, setiap minggu kemudian Bung Jepri, kenapa? Saya kok dimimpikan dia seperti kayak orang suami istri, mimpinya begitu Bung Jepri jorok banget, sampai-sampai setiap hari saya harus kera, Mas Bung Jepri. Ini dalam satu minggu terus, Bung Jepri seperti itu. Ada nggak sih Bung Jepri amalan-amalan penolak supaya tidak mimpi dengan dia lagi, soalnya mimpinya jorok. Seperti lahir suami, terus dengan kami, masih-masih punya posisi masih lacang Bung Jepri. Mohon, pencerahannya Bung Jepri ya, benar-benar ada doa-doanya untuk penolak dan buat penjagaan hamba sebagai seorang wanita, Bung Jepri. Dan bagaimana caranya saya menolak secara halus, supaya dia menutup hatinya kepada hamba atau kepada saya, supaya dia tidak tergila-gila pada saya lagi, Bung Jepri. Karena saya memang terus seram, saya menolak secara baik-baik, karena memang dalam hati saya, saya tidak mungkin membohongi diri saya sendiri, Bung Jepri. Cuma secara halus, kita kawan saja, saya katakan demikian Bung Jepri. Nah, setelah itulah, kok malah saya dimimpikan, mimpi bersama dengan dia, seperti layaknya suami, itu jorok banget ya. Mohon, pencerahannya Bung Jepri ya, kalau memang ada doanya Bung Jepri, untuk menghilangkan, supaya saya tidak membihkan seperti itu lagi, dan menutup hatinya dia terhadap saya, supaya dia tidak tergila-gila dengan saya, Bung Jepri. Terima kasih atas simuatnya, atin saya, Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, untuk sarah indah yang ada di Bandung. Terima kasih atas bergabungnya Anda, di mana adanya radio RAS yang ada ya. Ini masalah mudah-mudah biasa ya. Kalau kita bicara Anda, tadi kita simpel saja ya. Anda menolak secara baik-baik, tapi diam-diam dia, sepertinya dia ngertiin Anda, supaya Anda mimpi bersama dia, layaknya suami istri. Saya paham maksudnya. Kalau Anda bertanya, dan bagaimana penolaknya, supaya tidak mimpi lagi gampang. Benar-benar Anda orang yang rajin ibadah ya. Setelah Anda mau tidur, sholat hadir dulu ya. Baca surat al-fatihah 113. Surat al-akafi 3 kali. Ayat kursi 3 kali. Lantas Anda membaca surat al-akafi 3 kali, di ayat 107 sampai 110. Anda niatkan ya Allah. Saya niatkan kamu mau istirahat. Lindungilah hambamu. Jawaban dari segala hal-hal mimpi yang buruk. Dan hamba pula ada orang-orang yang mencintai saya, tapi saya tidak menyukai. Tutuplah pintu hatinya. Terhadap saya. Seperti itu. Dan jagalah hamba selamat tidur. Dan jagalah harta hamba seperti itu. Lantas ada di hari dengan membaca. Doa tidur ya. Walau ma'ah ya wa bismikamu. Ya. 3 kali. Baru tidur. Insya Allah. Aman ya. Untuk surat indah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Itu hanya cuman mimpi. Perbuatan syaitan-syaitan yang terkutuk, yang tidak bersama menjawab. Memang ada pembelajaran seperti itu. Untuk kontak supaya silauan itu seperti layak suami serikat. Dengan adanya itu, biasanya orang tersebut ingin mencoba masalah Anda karena menolaknya. Karena Anda menolak sekalipun memang serah halus ya. Itu, dia juga caranya seperti itu. Supaya indah hatinya terbuka. Padahal pada dasarnya itu sesuatu yang tidak baik. Buat seseorang mimpi kurang baik. Sehingga Anda pagi harus mandi besar seperti itu ya. Insya Allah dengan adanya doa itu, Anda tidak akan mimpi seperti itu lagi ya. Niatkan Allah. Terus tiap mau tidur, terus baca seperti itu. Andul wudhu, shalat, abjad, yang doanya seperti tadi ya. Dimana sebenarnya mudah-mudahan Anda fokus atas percayaan dan solusi dari saya. Untuk seluruh adat-adat-adatku dimana saja berada, sahabat-sahabat youtuber, sahabat media, setelah para pemirsa dan para pendengar kepada para pengamaran sekian di seluruh tanah Indonesia. Apabila ada sesuatu hajat yang sekiranya penting yang berhubungan dengan masalah dunia lain atau penyakit-penyakit yang sekiranya kalau orang bilang aneh ya. Kiriman gitu ya. Dipersilakan. Anda tidak tinggal berbicara secara simple yang ada di channel Air Saddam. Nanti akan secewa langsung sebuah konten adanya. Anda tidak sesungkan sungan. Anda kan tidak mungkin dengan nama asli ya. Pakai nama sama ransa atau adanya dan seakan menjaga privasi seseorang seperti itu ya. Demiklah seorang pendengar yang berbagi di seluruh tanah Indonesia karena waktu jual kami harus turun dari udara ini seolah kita jumpa lagi bersama-sama dengan acara yang sama dengan acara tanya tiap seputar dunia lain. Apabila salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi selamat menunggu acara Monat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.